Bayangkan bertemu makhluk yang hampir tak berubah selama lebih dari 200 juta tahun. Predator paling mematikan di dunia dan mereka sudah ada sejak jaman dinosaurus. Bagaimana mereka bisa bertahan selama ini? Ayo kita telusuri evolusi sang predator purba ini. Kita mulai kisah ini di sekitar 230 juta tahun yang lalu. Di periode trias, nenek moyang buaya disebut krokodil lomor. Mereka lebih mirip kadal pelari cepat daripada buaya yang kita kenal sekarang. Dengan kaki panjang dan tubuh kecil, mereka berburu di darat bukan di air. Tapi ini baru awal dari perubahan besar mereka. Memasuki jaman jurah, sekitar 200 juta tahun lalu, Nenek moyang buaya mulai berubah. Mereka menyadari bahwa air adalah tempat yang aman dari persaingan dengan dinosaurus besar. Perlahan, tubuh mereka menjadi lebih besar dan rahang mereka semakin kuat. Buaya-buaya awal ini mulai berburu di sungai dan rawa. Dan disanalah mereka mulai menemukan kekuatan mereka. Di periode kapur, 100 juta tahun yang lalu, buaya menjadi lebih menakutkan. Mereka tumbuh menjadi predator yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih berbahaya. Mereka menguasai rawa dan sungai, menyerang dengan cepat dan mematikan. Bentuk tubuh yang ramping dan rahang yang kuat menjadikan mereka penguasa air saat itu. Tidak banyak yang bisa lolos dari gigitan mereka. Ketika meteorit besar menghantam bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu, banyak spesies besar termasuk dinosaurus musnah. Tapi tidak dengan buaya. Bagaimana mereka bertahan? Rahasianya adalah kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan. Mereka bisa hidup di air, berhemat energi, dan bertahan hidup dengan makanan yang sangat sedikit. Itulah yang membuat mereka bertahan. Dan kini, jutaan tahun kemudian, buaya yang kita kenal hampir tak berubah dari nenek moyang mereka di zaman dinosaurus. Mereka dijuluki fosil hidup, simbol ketanggungguhan evolusi di berbagai sungai, kawah, dan habitat tropis. Buaya masih menjadi penguasa dengan gigitan terkuat di antara semua hewan. Buaya tetap menjadi ancaman bagi yang lengah. Dari daratan hingga air, dari dinosaurus hingga zaman modern, buaya adalah pemenang dalam perjalanan evolusi yang panjang. Bagaimana menurut kalian? Apakah mereka akan terus bertahan hingga masa depan? Beritahu pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.